Tidak kurang penting untuk dicatat adalah pernyataan Anwar Sanusi seorang tokoh PKI beberapa hari sebelum 1 Oktober 1965 Anwar Sanusi menggambarkan dengan baik keadaan waktu itu Katanya Ibu Pertiwi sudah hamil tua Pernyataan Anwar Sanusi tersebut kemudian dijadikan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa PKI merencanakan Gestapo Yang juga ditafsirkan sebagai bukti bahwa PKI tahu sebelumnya dan bahkan merencanakan Gestapo Adalah pojok edisi akhir pekan harian rakyat yang beredar Sabtu 2 Oktober Dan diperkirakan dicatat sebelum Gestapo Pada pojok itu terbaca Makan tak enak, tidur tidak nyenyak, nasi dimakan serasa sekam, air diminum serasa duri, siang jadi angan-angan, malam jadi buah mimpi Teringat celaka badan diri, bukan salah bunda mengandung, salah anak buruk pinta Sudahlah nasib akan digantung, jadi silaknat setan kota Terima kasih telah menonton! Ketidakpastian dan ketidakjelasan posisi serta keberadaan Presiden Soekarno pada 1 Oktober pagi itu Ikut menimbulkan dan menambah kecemasan dan ketidakpastian pada banyak perwira Terutama mereka yang dulu pernah mengalami peristiwa berdarah pemberontakan komunis di Madiun pada 1948 Dan sikap keras dan tegang Soekarno kepada musuh, pimpinan PKI waktu itu Tapi sampai menjelang petang tidak terdengar sikap Soekarno terhadap pembantaian para jenderalnya Yang dipikirkannya malah mencari pengganti penglima angkatan darat yang hilang Soekarno sama sekali tidak memikirkan nasib Ahmad Yani dan teman-temannya Yang jelas telah dibantai oleh kekuatan kiri di kalangan TNI Di Kostrad mulai beredar dua analisis tentang Soekarno Pemimpin besar revolusi itu tidak bebas Atau justru memihak pembunuh para jenderal Suasana di Kostrad kala itu betul-betul seperti akan ada perang Setiap orang cemas tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi Belum ketahuan dengan jelas siapa lawan, siapa kawan Siap dengan senjata waktu itu tampaknya dianggap cara terbaik menghadapi segala kemungkinan Beberapa hari kemudian saya mendapat informasi mengenai dipersenjatainya sejumlah mahasiswa antik komunis pada sore hari itu Ini adalah cara menghadapi kemungkinan serangan dari anggota pemuda rakyat yang dipercayai Sebagian cukup banyak memang sudah mengikuti latihan militer di daerah Lubang Buaya